Halo teman-teman, hari ini tuh aku coba bikin biskuit telur dan hasilnya tuh kayak gini nih nih ini tuh bahannya tuh simple banget loh so langsung aja ke videonya ya Pertama disini aku pake 1 butir kuning telurnya saja ya teman-teman terus aku tambahin 3 sendok makan susu kental manis kemudian kita aduk sampai sedikit pucat ya kemudian kita tambahkan 7-8 sendok makan tepung manisena lalu kita aduk dan kita uleni sampai bener-bener bisa dibentuk karena kelembapan tepung itu beda-beda jadi kalau nanti pas di ulen itu dirasa agak lembek teman-teman bisa tambahin tepung lagi ya tapi kalau dirasa agak kering bisa ditambahin dengan sedikit air jika adonan sudah seperti ini kita bentuk adonan menjadi bulatan-bulatan kecil kemudian kita tata di atas tepung pulang sampai semuanya selesai ya teman-teman nah ini aku udah selesai bulat-bulatinnya dan punyaku ini bentuknya sama sekali gak rata tapi aku yakin ya teman-teman masih bisa bikin yang lebih bagus dari punyaku nah sekarang kita panggang di atas api sedang cenderung kecil sekitar 15 menit sampai 20 menit nah ini sepertinya kuenya udah matem teman-teman yuk kita cek coba nah bawahnya udah kering seperti ini dan atasnya juga udah kering kita dinginkan dulu ya dan ini setelah didinginkan hasilnya agak mengeras dan jika digigit akan renyah banget beneran kalian harus coba yaudah terima kasih udah nonton video ini see you next video bye-bye